Intro Pangis Sarawendah dan Betran Peto pecah saat Ruben Onsu masuk rumah sakit lagi. Dikabarkan Ruben Onsu kini harus kembali dilarikan ke rumah sakit. Ini adalah kali kedua dirinya dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya Ruben Onsu harus dilarikan ke ICU melakukan transfusi darah. Saat Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit, Sarawendah dan Betran Peto harus berpisah sejenak. Pangis Sarawendah dan Betran Peto pun langsung pecah saat Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit. Hal ini terlihat saat ketiganya melakukan video call. Kala itu Betran Peto memberitahukan jika dirinya menang dalam salah satu penghargaan. Ia mengdedikasikan pialanya untuk Ruben Onsu. Piala ini untuk ayah, karena tadi aku dengar kabar ayah masuk rumah sakit. Ungkap Betran Peto dalam channel Youtube The Onsu. Setelah acara, Betran Peto langsung menjenguk Ruben Onsu yang sudah terbaring di rumah sakit. Di perjalanan, Betran Peto melakukan video call dengan Ruben Onsu dan Sarawendah. Tangis Betran Peto pecah saat sang ayah memintanya untuk memperlihatkan pialanya. Mana pialanya ayah lihat, kata Ruben Onsu. Sudah onyoyuk pulang istirahat, kasian ayahnya juga mau istirahat nanti, tutur salah satu karyawan Ruben Onsu. Sampai saat ini belum ada keterangan mengenai apa penyebab Ruben Onsu kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, Sarawendah menuliskan sesuatu dalam postingannya. Ia mengatakan jika hidup ini adalah kejutan. Sebelumnya, Ruben Onsu memang pernah dilarikan ke ICU. Hal tersebut dikarenakan dirinya yang harus menjalankan transfusi darah. Saat ditanya mengenai kondisinya, Ruben Onsu menjelaskan saat ini sudah jauh lebih sehat dari sebelumnya. Kita doakan semoga Ruben Onsu bisa segera membaik. Sekian informasi yang dapat admin sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!